hai 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 guys berjalan lagi di YouTube channel gue Siskasya Eka sekarang gue mau nyoba main Candy Crush pada kesempatan ini dan gue ngulang lagi dari awal karena ya enak ngulang dari awal sih dari satu lagi gitu tadi gue udah level 124 gue pengen ngulangi dari awal aja ini terjemahannya pertama-pertama lo main tutorial dulu Oke ini terjemahannya adalah yaitu disini melaporkan untuk Hai Crusher Duty Crusher Duty itu kayak apa ya tugas menghancurkan kamu mau aku ngapain TV katanya TV ini si bocah perempuan yang logonya Candy Crush ya terus dia bilang eh tarik drag tuh bahasa Indonesia nya apa ya gue kaget tahu tarik eh permen-permen yang sama untuk membentuk sebuah baris tiga permen akan membentuk eh apa tuh magic mah sihir terus ya kalian ikutin lah terus katanya Hai kalian harus mengoleksi permen-permen biru untuk mencapai goal dari level ini coba emm samakan tiga permen pada barisan pada barisan horizontal horizontal tuh artinya kesamping di sini kamu bisa lihat berapa move atau langkah yang tersisa kamu harus terus mengeleksi permen biru Hai nah ini toh yang lima ini biasanya Hai terus combine Oh tuh gampang udah akhirnya Wah susah banget udah keluar Oh gampang akhir-akhirnya Anjay mati mau tapi kalau kayak gini susah juga ya maksudnya kan kalau di Facebook tuh bisa bisa minta tolong temen katanya sebenernya gua nggak suka sih gitu-gitu tuh males gue pengen solo aja ini atau enggak ya udah kita langsung ke level dua dulu namanya kau nggak bisa pencet level dua apa-apa nih error dulu ya error nih ini katanya boardnya itu atau papannya itu telah dipenuhi dengan frostingan yang lengket frostingan itu kayak trim gitu mari kita bersihkan kebacauan ini bereskan permen dekat dengan frosting untuk menyingkirkannya dari papan untuk mengalahkan level ini kita harus menyingkirkan semua frosting nanti dapat boosteran di bawah ini ke unlock tapi sekarang belum kita main seperti biasa sudah menyingkirkan selamat menikmati menurut gamanya kerekan dikelas ke warnanya bener warnanya tuh berlebihan tapi kayaknya orang pada suko banget ya gak tau kenapa, udah gue liat sama game-game yang lain gak ada bedanya gue kan sering main game match 3 kayak gitu dan menurut gue gak ada bedanya sama game match 3 lain gak tau kenapa ini disukai banget empat permen dalam satu baris akan membuat sebuah stripe candy atau permen bergaris yang luar biasa mari kita coba jadi kalian tuh harus ngapain power up nya kayak misalkan kayak tadi satu baris gitu itu tuh jadi bentuk power up yang kesamping untuk menghancurkan satu horizontal row gitu kalau udah apa mak jadi akan lebih mudah ada permainannya walaupun kalian udah sampai si levelnya tuh nyampe udah jauh banget permain bergaris akan menghancurkan satu baris penuh mari kita singkirkan frosting yang menyebalkan itu goal dari level ini adalah untuk mengoleksi permen yang bergaris warnanya apapun bisa jadi permen bergaris jadi permen bergaris oke pertama singkirindul frostingnya terus kalau udah nanti baru kita cari permen bergarisnya nah ini ini permen bergaris tuang ya yang permen yang dibongkosan itu enggak aku keluar deh lumayan rapi sih dan santai banget misalnya kan kalau main ff atau pubg itu kan ini ya apa sih berat tapi kalau main ganti keras kan nyantai gitu ini gua terusin aja pf5 ya ntar besok-besok lagi kita lanjut lihat lagi sama si tutorial ini katanya ini permen bergaris bisa di secara vertikal atau horizontal vertikal itu lurus ke bawah horizontal itu menyamping ya ingat itu satu lagi bisa diagonal bukan maksud gue satu lagi kata-katanya itu biasanya diagonal diagonal itu menyamping tergantung pada ada arah dari yang kalian buat katanya kalau gini ini pasti ke atas tuh kan untuk mengalahkan level ini kita harus mengingkirkan semua frosting kelima kayak gini bisa ngancurin semua ya nggak bisa di combine lagi hmm susah nih biasanya gua combine soalnya ini aja deh kalau dua bola-bola itu di combine itu bisa langsung semua papannya tuh hancur semua permen di papan hancur kalau kita membentuk matches itu bahasa indonesia apa ya persamaan kali ya persamaan sampai membentuk huruf T itu kita akan membuat sebuah ledakan berupa permen yang dibungkus jadi kelihatan langsung ada keluar permen dibungkus dan itu tuh bisa membentuk ledakan permen permen ini menyimpan kekuatan yang sangat besar samakan permennya dan melihat frostingnya pada menghilang untuk mengalahkan level ini kita harus menyingkirkan semua frosting dan membuat permen yang dibungkus terus ingat tadi permen yang dibungkus apa ininya rolesnya yaitu bentuk huruf T ini di match dulu aja jadi kalau ada dua power up itu bisa di match ya untuk membentuk sebuah sebuah ledakan yang besar seter L juga bisa jadi huruf T eh seter L juga bisa membentuk permen yang dibungkus tadi jadi kayak gini tuh harus pakai otak juga semacam strategi gitu jadi kita harus lama-lama tuh kita harus hati-hati dengan langkah kita karena kan move-nya terbatas gitu jadi kita harus betul-betul tahu kemana kita harus melangkah move apa yang dibuat mana yang bisa menghancurkan kotak yang bisa buat kita untuk ngalahin levelnya gitu lah itu mah hal learning by trying sih jadi mempelajari dengan mencoba sendiri kalau teori mau lumah pasti pusing lu dengar gua ngomong jadi kalian harus nyoba sendiri dan gua yakin seenggak-enggaknya orang Indonesia pernah sekali mainin ini dalam seumur hidupnya so ini gede game jadwal juga sih udah dari tahun 2000-an gitu lah yaudah coba sendiri ya pasti kalian suka pasti ketagihan nanti gua mau login ke yang udah jauh jalannya jadi langsung lanjut kali ya kayaknya makasih udah nonton sekian dulu untuk youtube kalian makasih udah nonton jangan lupa subscribe bye 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 Terima kasih.